Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur pada Jumat 17 Desember 2021. Kepala Negara dan rombongan bertolak dari pangkalan TNI AU Halim Pendana Kusuma, Jakarta menggunakan pesawat khusus ATR 72600. Setibanya di Bandara Udara Ngeloram, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Presiden meninjau sekaligus meresmikan bandara tersebut. Bandara dengan terminal seluas 3.200 meter persegi tersebut dibangun sejak tahun 2018 dan rampung pada tahun 2021. Bandara ini mampu melayani hingga 210.000 penumpang per tahun. Presiden berharap keberadaan bandara dengan landasan pacu sepanjang 1.500 meter tersebut dapat mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat sekitar serta dapat menarik investasi yang akan masuk ke Kabupaten Blora lebih banyak lagi. Pembangunan ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur di daerah. Ini akan mempercepat aktivitas ekonomi baik itu di Kabupaten Blora, di Kabupaten Bojonegoro, di Kabupaten Tuban, di Kabupaten Ngawi, mungkin sebagian dari Prodadi, dari Rembang saya kira akan lebih dekat apabila ingin terbang lewat Bandara Ngeloram ini. Dan kita harapkan aktivitas ekonomi menjadi semakin baik, investasi akan masuk ke Jepu, Bojonegoro semakin banyak, distribusi barang dari daerah ke daerah, dari provinsi ke provinsi juga akan semakin meningkat dan semakin baik. Mobilitas orang antar provinsi, antar pulau, antar kota, antar kabupaten, semuanya akan bisa kita tingkatkan lebih baik. Presiden mengunjungi beberapa gerai usaha kecil menengah atau UMKM yang berada di ruang tunggu bandara. Kepala negara membeli jaket kustom bermotif Garuda dan khas Blora seharga Rp350.000, sementara ibu negara membeli kain batik khas Blora seharga Rp900.000. Selain gerai kain, Presiden dan ibu negara juga meninjau gerai yang memamerkan lukisan bergambar Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iriana Jokowi Dodo beserta dengan cucunya. Tadi Bapak beli jaket kustom dengan gambar Garuda dan khasnya Blora. Aku deg-degan pol. Senang, senang banget. Saya sangat kayak, saya senang banget Bapak itu bisa datang ke Blora ya, sekalipun ini kota kecil dan kayak benar-benar menghargai. Saya kaget waktu tadi dibilang saya mau pulang kampung dan itu sangat dihargai, itu kayak itu luar biasa sih. Selanjutnya, Presiden bertolak menuju pasar Mulyo Rejo untuk menyerahkan bantuan tunai kepada pedagang kaki lima dan warung kecil di sana. Di hari yang sama, Presiden dan ibu negara melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Usai menunaikan ibadah sholat Jumat, Presiden dan ibu negara meninjau langsung fasilitas di pasar besar Ngawi. Kita harapkan pasar ini bisa menjadi pusat aktivitas perdagangan di Kabupaten Ngawi dan juga harus menjadi pengungkit pergerakan ekonomi masyarakat di Ngawi dan sekitarnya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi setelah pandemi ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pasar besar Ngawi, sore hari ini saya nyatakan dibuka.